Sejak 2018, pertanggal 24 Januari, Pemprov DKI Jakarta dibawa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menandatangani kelimpahan pengolahan PDS Habiasin kepada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, tercatat jumlah koleksi PDS Habiasin sebanyak 134.177 judul dan 165.214 eksemplah, lebih dari 1.325 pengarang, catatan dan hasil karyanya tersimpan di sini dan masih dirujuk sebagai pusat pengarsipan paling bersejarah di Indonesia. PDS Habiasin kini jadi salah satu pusat dokumentasi terlengkap di dunia yang mengelola koleksi yang terdiri dari Tulisan Tangan Asli Pengarang Biografi Pengarang Foto Pengarang Naskah Drama Naskah Kuno Buku Melayu Tionghoa Buku Fiksi Buku Non Fiksi Buku Koleksi Referensi Majalah Sastra Klipping Makala Skripsi dan Disertasi Rekaman Suara Rekaman Gambar Untuk aktifasi PDS Habiasin pada tahun ini diskusi telah memprogramkan kegiatan sebagai berikut Bimbar Sastra Karya Sastra seperti puisi, cerpen, naskah drama, dan lain-lain. Piala Habiasin Sebuah persembahan dan apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta bagi para individu dan kelompok penggiat sastra yang telah mempersembahkan karya-karya kepada masyarakat. Khamil Hidup Hidup Buku 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 Diquipru Buku 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 Kebuku Akan kau jumpai di sana Pemimpin yang mempunyai satu tujuan besar Dalam meningkatkan taraf hidup Dalam meningkatkan kebudayaan Pemimpin yang senantiasa Menjinakkan sungai-sungai yang mengamuk Dalam nafas perdamaian yang kekal abadi Terima kasih Terima kasih